Hai gadget over pagi hari ini mbak gadget hari kedua di Shenzhen dan hari ini akan mengeksplore kota Shenzhen menggunakan realme yuan ini dan kebetulan ini dari pagi ini bangun tidur melek mata langsung ambil handphone langsung ngevlog nih buat kalian nanti kita eksplore lebih lanjut lagi mengenai realme yuan ini sekuat apa sih baterainya hingga tahan berapa lama menggunakan realme yuan ini untuk ngevlog seharian di kota Shenzhen mbak gadget juga akan coba-coba selfie menggunakan kamera selfie nya yang katanya ini udah top bgt katanya bisa bikin mbak gadget kinculang walaupun gak mandi mbak gadget mau mandi dulu tapi kalian jangan ikut mandi juga mbak gadgetnya udah lapi disiap siap mau jalan jalan bareng temen temen yang lain juga mbak gadgetnya tujuan petang kita adalah mungkin ke DJI Stone oke sekarang kita akan jalan bersama duo babang tampan gitu akan jalan-jalan di kota Shenzhen kita naik taksi loh ini dingin banget ini mau best perjalanan di Shenzhen nyaman banget gak berisik karena mobilnya kebanyakan adalah mobil dengan tenaga listrik ini gadget over sekarang mbak gadget udah berada di Oak Harbor jadi hari ini kita full jalan-jalan dan seharian mbak gadget menggunakan ini termasuk beberapa hotage vlog mbak gadget juga pakai ini seharian foto-foto selfie semuanya akan diabadikan dengan real me you want yang pengen belanja DJI jadi tempatnya ini keren banget perhentian pertama adalah Ocity Bay karena masih pagi jadi belum begitu rame dan belum dibuka juga pelopuhannya foto-foto pakai kamera depan real me you want dengan 25 megapixel Sony IMX 576 dan kamera belakang AI 13 megapixel di sini keren banget hasilnya hai sekarang mbak gadget berada di depan sorry ya ini gede banget sumpah ini gede banget sumpah ini gede banget mungkin ini mungkin ya paling nampak ya yuk kita langsung aja sumpah ini keren banget tempatnya eh ketemu mbak gadget ada di DJI store dan di sini ada fotonya kota Shenzhen yang menunjukkan DJI ini panoramanya ya dia menggunakan DJI M 600 Pro terus juga digabungkan dengan flashball H6D kalian baca sendiri deh ya agak-agak ribet gila baca nah ini dia dan hasil fotonya ada lagi nah ini tadi yang dibeli Omnihar dan Malvin ini harganya di sini sekitar 5 jutaan ya kalau di Indonesia sih belum keluar ini kecil banget jadi pengen pak gadget pengen beli gak ya beli gak ya beli gak ya sekarang mempunyai makan siang dan sekarang kita berada di Magdi dan Magdi nya ini beda sama yang ada di Indonesia karena dia menggunakan kasir otomatis yuk kedapa penampakan kasir otomatis itu kita lihat ya jadi kalian jasak sendiri di sini pesan sendiri bayar sendiri ambilnya tinggal di ambilnya tinggal di ambil di situ omnihar lagi ngambil ngantri ambil makanan di situ jadi bayarnya di sini bayar di sini pilih menu di sini pilih menu di sini di sini ini kalian tinggal bayar dan ambil di situ ini ini sekarang kita mau pindah ke tempat lain yang bapak-bapak sangwan mau jajan lagi kayaknya lanjut perjalanan menuju pusat perbelanjaan di kawasan Silly Road, Namsam bagi aja tetap betah pakai Realme Yuan ini desain yang very gold ini suka banget perpaduan gold pink dan bahannya terlihat seperti kaca tetap terlihat muda dan elegan juga ya ini kita udah berada di lokasi berikutnya Mbak Gajit kedinginan lagi suhunya di sini ya sekitar 12 derajat celsius maklum Mbak Gajit orang udik sekarang Mbak Gajit berada di salah satu mall di Senzen dan ini baterainya masih ada sekitar 80%an berarti masih ada baru ke pakai 20% ya si Realme Yuan ini baterainya tahan lama banget oke kita mau ke mana lagi ya setelah ini pokoknya ikutin terus perjalanan Mbak Gajit yang ditemani dengan Realme Yuan SoC MediaTek Helio P70 yang disematkan di Realme Yuan ini menjadikan Realme Yuan sebagai smartphone pertama dengan teknologi AI yang lebih canggih karena menggunakan MediaTek Helio P70 level AI di Realme Yuan ini selevel dengan flagship level AI master dan yang lebih kerennya lagi baterai 3500mAhnya awet banget foto-foto main game atau nge-vlog pakai Realme Yuan ini udah pas banget deh ditambah dengan fitur AI di kamera foto dan videonya overall Mbak Gajit rekomendasiin Realme Yuan ini buat kalian jadiin daily driver terutama buat kamu yang suka selfie nge-vlog dan foto-foto tapi buat yang suka nge-game juga oke banget ini trip Senzen ini cukup singkat jadi pengen balik lagi kesini nantinya oh iya doain ya supaya Mbak Gajit bisa balik lagi ke Senzen sekian dulu video vlog jalan-jalan dari Mbak Gajit sampai ketemu di vlog berikutnya ya dadah ya 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 ya